Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah ini keadaan kebun sempit kami saat ini teman-teman Meski disini masih jarang hujan Alhamdulillah air masih mencukupi untuk menyiram tanaman-tanaman ini Meski juga beberapa tanaman mengalami kering teman-teman Gosong daun Namun masih ada yang bertahan sampai saat ini Dan Masya Allah ini adalah upaya sederhana menciptakan ketahanan pangan Di halaman sempit atau pekarangan sempit Yang Alhamdulillah hasilnya setiap hari pun Insya Allah bisa kita nikmati Ini kita di rice bed sederhana halaman depan Cuaca pun cerah-cerah-cerahnya ini teman-teman Dan tadi Kale Curly pun masih setia menemani berkebun kami Memberikan daun-daunnya yang bisa kita petik lagi Dan nantinya bisa kita olah dengan varian olahan sesuai keinginan kita Kemudian ini cabainya Masya Allah Alhamdulillah untuk cabai ini Terlihat buah-buahnya pun semakin bertambah teman-teman dari yang sebelumnya Semoga nanti semakin banyak ya Dan bisa kita panen terus menerus Dalam waktu yang cukup lama Nah ini ya Untuk ini juga ini ada Kale Curly yang berada di bawah tanaman cabai ini Agak susah untuk menjangkau ini teman-teman Jadi kita singkirkan atau Ini kan dulu untuk cabang cabai yang sebelumnya ya Karena ini berada di bawahnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita petik-petik kalinya ini Ini juga sudah menemani kita dalam waktu yang cukup lama Alhamdulillah bisa kita panen lagi Oke dan ini juga ada terong pondo yang belum lama kita tanam Dan juga kailan Dan beberapa tanaman brokoli yang ada di sini Semoga masih bertahan ya dengan cuaca yang sangat terik seperti ini Ini juga bayam yang berkali-kali kita panen Kemudian ada cabai juga yang meskipun ini untuk daunnya berwarna-warni seperti ini ya teman-teman Namun alhamdulillah ini seperti meskipun seperti pelangi Alhamdulillah untuk buahnya juga ini semakin bertambah untuk cabainya Ini teman-teman masya Allah Untuk warnanya ini hijau ya bukan cabai yang putih kekuningan seperti itu Jadi untuk warna cabainya mungkin menyerupai daunnya agak tidak terlihat ya Namun jika kita perhatikan dengan seksama Masya Allah mereka terlihat indah Membuat asri dan sangat menyenangkan Nah ini untuk tanahnya sudah terlihat kering seperti ini nih teman-teman Padahal ini kita siram Kita usahakan menyiramnya biasanya pagi setelah subuh itu Karena nantinya ada kegiatan yang lain Jadi kita usahakan untuk siram-siramnya setiap setelah subuh teman-teman Dan ini sudah terlihat seperti ini untuk tanahnya ya Cukup mengering seperti ini teman-teman Namun alhamdulillah mereka masih bertahan Ini juga beberapa tanaman bunga kol yang berada disini terlihat baik untuk pertumbuhannya Insya Allah Ini nanti sebentar lagi akan tumbuh bunga kolnya Berapa tanaman terong pondo juga Dan sekarang kita menuju ke sini teman-teman Ini yang kita buat teman pojok sederhana disini Alhamdulillah untuk cabainya Ini setelah kita pruning-pruning Seperti ini nih teman-teman Alhamdulillah lebih baik dari yang sebelumnya ya Untuk tunas-tunasnya Tunas-tunas yang baru Setelah kita pruning Semoga nanti mau berbuah lebih banyak Ini sudah kita beri mosa-mosa seperti rumput juga ini teman-teman Namun terkadang di siang hari apalagi Di atas jam 12 itu ya 12 siang subhanallah sangat terik teman-teman Jadi mereka terkadang pun tetap layu Dan pada akhirnya mereka menguning seketika teman-teman Untuk daun-daunnya juga Namun alhamdulillah di sore harinya masih mau bangkit kembali Dan ini alhamdulillah masya Allah Ini cabainya juga nih semakin banyak Seperti ini nih teman-teman Ini di dalam pot juga ya Yang sudah kita beri mosa rumput Masya Allah ini juga bunga-bunganya ini Semoga menyusul jadi buah cabainya ya Dan bisa kita panen Dan disini untuk terongnya Bismillahirrahmanirrahim Kita panen saja ini ada terong pondong Untuk bakal buahnya juga Terlihat beberapa bermunculan lagi nih teman-teman Ini juga sudah berkali-kali kita panen Alhamdulillah Bertahan dalam waktu yang cukup lama Dan kita lanjutkan ke bagian ini Ini untuk bagian fillnya Bermunculan bunga-bunganya Dan juga lantana liar yang kita rawat dengan penuh kasih sayang Nah disini ada jambu air citra Alhamdulillah ya ini bunganya Semoga sebentar lagi jadi bakal buah ini Alhamdulillah mulai bermekaran seperti ini Ini juga ini di dalam pot Kurang lebih diameternya 40 cm ini teman-teman Kita beri mosa daun-daun kering Dan juga rumput-rumput Dan kita menuju ke sini Disini ada apple foodsa yang Masya Allah Sudah pernah kita panen juga Ini juga kita beri mosa daun ataupun rumput-rumput Yang Insya Allah juga menambah nutrisi untuk para tanaman-tanaman ini Ini ya Masya Allah cantik sekali Ini juga seperti tanaman hias ya Dan Bismillahirrahmanirrahim nih Sebagian kita coba untuk panen saja ini teman-teman Sebelum di serang hama ataupun yang lainnya ya Kita panen yang bisa kita panen Alhamdulillah Insya Allah ini manis sekali untuk apple foodsa ini Dan rekomen untuk kita tanam Alhamdulillah Juga cukup mudah untuk perawatannya Crunchy dan manis Untuk pohonnya juga belum terlalu besar Namun Buahnya sudah seperti ini teman-teman Oke kita taruh dulu ya Karena agak susah untuk Membawanya Kita kembali ke sini Disini juga kita tambahkan beberapa pot Untuk tanaman-tanaman seperti bunga kol Yang masih menjadi tanaman Salah satu tanaman spesial yang bisa kita tanam Disini teman-teman Kita petik lagi beberapa Untuk apple nya Masya Allah Ini juga cukup besar-besar Seperti ini teman-teman Dan Bagus ya untuk buahnya Ini juga insya Allah Kita panen untuk waktu berikutnya Ini beberapa tanaman brokoli Oke sebentar kita taruh dulu Dan ini Ada terong pondo yang di dalam pot juga Jadi untuk tanaman Seperti terong pondo Ataupun yang lainnya Insya Allah Meskipun kita tanam di dalam pot Insya Allah tetap Bisa kita panen teman-teman Ini adalah salah satu alternatif Jika Mungkin halaman rumah kita Sudah ini ya Di lantai Ataupun Papping semua Jadinya Bisa kita Siasati dengan Penggunaan-penggunaan Wadah Ataupun pot Seperti ini Bisa menggunakan Wadah-wadah bekas juga Yang kita manfaatkan Mungkin Wadah cat Ataupun yang lainnya Baskom Ataupun yang lainnya Yang bisa kita manfaatkan Untuk Menanam Seperti ini Dan ini masih ada Ini teman-teman Alhamdulillah Ini juga Untuk terong pondo Ini juga sudah Berkali-kali kita panen ya Alhamdulillah Masih Bermunculan Buah-buahnya Seperti ini Terima kasih Terong Dan ini ada Sedikit kutunya Ini teman-teman Bisa kita hilangkan Manual Seperti ini ya Dan ini tomat Meskipun tidak banyak Untuk buahnya Namun alhamdulillah Masih mau berbuah ini Oke Kemudian Di bagian ini Ada brokoli Dan juga Bayam Brazil Ini juga Tomat yang Ini ya Untuk pohonnya Seperti ini Roboh teman-teman Alhamdulillah Mau berbuah Insya Allah Bisa kita panin Untuk waktu yang selanjutnya Dan ini Beberapa tanaman Bunga kol Ataupun kembang kol Meskipun disini ya Kurang sinar matahari Namun tetap kita Manfaatkan ini Alhamdulillah Ada yang bisa kita Panin ini teman-teman Bunga kol Meskipun tidak terlalu besar Namun alhamdulillah ya Masih bisa kita panin Oke Kita lanjutkan Ke bagian ini Ini cabai Yang belum Terlalu lama Kita pindah tanam juga Dan di bagian ini Ada Kel curly Juga Dan juga ada Cabai merah keriting Bismillahirrahmanirrahim Kita Panin untuk Kali yang ada disini Kali keritingnya Ini juga Sampai meninggi Alhamdulillah Masih mau bertahan Dan untuk cabai merah keritingnya Ini kita panin saja Kita habiskan teman-teman Semoga nanti masih Mau berbuah kembali ya Alhamdulillah Dan kita lihat Untuk di sekitar Kolam sederhana ini Teman-teman Yang kita tanami Tanaman hiasa Dan menghawas sebelumnya ya Dan kita Selip-selipkan Tanaman bunga kol Disini Alhamdulillah terlihat Semakin tumbuh Untuk tanaman-tanaman Bunga kolnya Ini Meskipun ya Mulai layu ini Teman-teman Semoga nanti Masih bisa bertahan Ini Sepertinya nanti Kita siram-siram lagi Kasian sekali Dan Oke Alhamdulillah Untuk Nah ini Masya Allah Masya Allah Ini teman-teman Sudah Layu sekali Nanti Kita ini coba Untuk Siram-siram lagi Alhamdulillah Untuk Panen-panen Kali ini Menikmati Keseruan Di Kebun Ataupun Ketahanan pangan Dari pekarangan rumah Sederhana kita Pekarangan rumah sempit Yang kita manfaatkan Dan terus-menerus Bisa kita Panen seperti ini Teman-teman Alhamdulillah Sekali Sampai disini Dulu ya Dan Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang selalu memberikan Full supportnya Untuk Angleini Plans Apabila ada salah-salah Salah kata Mohon dimaafkan Sampai jumpa di video Saya selanjutnya Thank you so much Barakulavikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa